Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Pemirsa anggota DPRD Kaur menilai maraknya tenaga kerja Indonesia atau TKI ilegal di Kabupaten Kaur sudah meresahkan warga Ketua DPRD Kabupaten Kaur Dini Setiawan saat menyampaikan pandangan praksi saat sesehijian DPR Kaur mengatakan TKI ilegal ini sudah meresahkan warga pasalnya banyak para TKI yang diduga ilegal ini tidak mendapatkan izin dari pihak keluarganya untuk menjadi TKI keluar negeri Pihaknya berharap agar dalam waktu dekat ini pihak Pores Kaur segera mengungkap kasus TKI ilegal tersebut mengingat sudah banyak laporan warga ke pihak DPRD Kaur Saya mendapatkan laporan langsung dari masyarakat ada di Kabupaten Kaur ini sudah merasa resah dengan perkurutan yang indikasinya adalah perkurutan TKI ilegal ini dari suami dan orang tua bahwa mereka tidak pernah mengizinkan putra-putri mereka atau istri mereka untuk bekerja di luar negeri Sementara PLH Kapolres Kaur Kompol Enggarsah Ali Maldi mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menyelidiki kasus dugaan TKI ilegal selain itu pihaknya pun sudah memanggil beberapa pihak terkait sistem rekrutmen TKI Laporan sementara sudah didalami oleh pihak resmi Sudah ada laporan dari masyarakat Bapak ya? Terkait TKI ilegal Pengaduan Pengaduan Tim Liputan Tewer Bengkulu melaporkan